Intro Wali Kota Sibolga, Syarpiu Tauruk yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Edipolo Sitanggang melantik dan mengambil sumpah jabatan dua orang pejabat administrator di jajaran pemerintah Kota Sibolga yang diantaranya Masnot diangkat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menggantikan Supriyono yang kembali ke jabatan pelaksana atau fungsional umum di Sdikbud Kota Sibolga dan Rahmayana Tambunan dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Permahan Kota Sibolga sekaligus sebagai pelaksana tugas kepala PUPR Kota Sibolga menggantikan Masnot yang menduduki jabatan baru Dalam sambutannya, Edi menyampaikan bahwa pejabat administrator punya tanggung jawab besar dalam mensukseskan pembangunan Pembangunan Belantikan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu kegiatan rutin bagi setiap pegawai negeri sepilih karena jabatan adalah amanah yang harus siap dijalankan Kami berharap agar kepercayaan yang diberikan ini benar-benar berkontribusi aktif bagi percepatan pembangunan atau kinerja perangkat daerah masing-masing Sehingga penyelenggeran pemerintahan, pembangunan, serta peliharaan masyarakat terlaksana lebih baik dan semakin berkualitas dari sebelumnya Pelantikan pejabat administrator baru diharapkan dapat menyesuaikan ritme pembangunan yang sedang berjalan di kota Sibolga Rizky Ramadhan, N2STV memberitakan Demikian pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator di lingkungan organisasi pemerintah Terima kasih Terima kasih